Oke selamat siang teman-teman kembali lagi bersama saya Ewen Andiuda pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunboxing tiga device sekaligus yaitu ada ini yang utama ada iPad mini 2019 terbalik ini saya beli dengan ukuran 64GB WiFi only kemudian selanjutnya ada Apple Pencil dan juga iPad mini Smart Case untuk melengkapi device ini Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita unboxing Oke dan ini dia iPad mini 2019 masih terbungkus rapi di dalam boxnya pertama ada charger Oke kemudian ada buku manual dan kemudian ada chargernya ini masuk saya kabel lightning lightning to USB dan juga charger nya ini hanya ada itu aja dalam boxnya kosong jadi dari depan sini teman-teman bisa melihat masih ada tombol home screen dan juga sidik jari ini generasi 2 kemudian ada kamera depan dan layar 7,9 inch kemudian di bagian atas masih ada lubang jack audio 3,5 mm dan juga ada tombol on off sedangkan di bagian bawah teman-teman bisa lihat ada plot lightning dan juga speaker dual speaker yang simetris kanan dan kiri Oke kemudian lanjut ke bagian belakang bagian belakang tentu saja ada logo Apple di tengah-tengah dan ada tulisan dan iPad kemudian untuk setup pertama kali Mari kita coba nyalakan selamat menikmati selamat menikmati abone Nah, ini sudah tersedia iPadOS dan akan saya install dan setelah ini akan saya buatkan videonya. Oke, selanjutnya saya akan langsung saja unboxing dari iPad Mini Vype Smart Case-nya. Oke, disini saya langsung masukkan ya iPad-nya. Oke, selanjutnya saya akan unboxing Apple Pencil. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan gadget-gadget yang ringkas seperti saya, maka menurut saya iPad Mini ini sangat cocok karena ukurannya yang kecil tapi dengan performa yang luar biasa. Kemudian dari segi display, ukurannya adalah 7,9 in. iPad Mini ini sudah support iPadOS. Jadi tampilannya akan sama seperti iPad Pro, iPad Air, dan iPad. iPad Mini sebenarnya sangat mirip dengan iPhone XS dengan chipset Apple A12 Bionic 7nm dengan dukungan CPU hexa-core dan GPU 4-core graphics. Menurut saya, iPad Mini ini adalah iPad dengan baterai yang sangat awet karena dukungan baterai 5124 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 10 jam untuk multimedia. Jadi dengan bentuknya yang kecil dan kemampuan baterainya yang hemat serta didukung dengan prosesor yang kencang, maka iPad Mini ini saya harapkan akan dapat membantu produktivitas saya terutama dalam editing video dan multimedia sehari-hari. Oke. Terima kasih telah menonton!